Kitab Ayub, Pasal 4 Elifas memberi tanggapan terhadap penderitaan Ayub. Elifas, orang teman, berkata kepada Ayub, Bolehkah aku berbicara kepadamu, karena siapa yang tahan untuk terus membiso? Dulu engkaulah yang telah mengajar orang supaya dalam kesulitannya ia mempercayakan diri kepada Allah. Engkau telah menolong banyak orang, yang lemah kau kuatkan, yang jatuh kau bangunkan, yang terkulai kau tegakkan, yang putus asa kau beri semangat. Tetapi sekarang, pada waktu musibah datang menimpa engkau sendiri, engkau menjadi lemah dan patah semangat. Bukankah pada saat seperti ini, engkau seharusnya tetap gentar serta hormat kepada Allah dan mempercayakan diri kepadanya? Bukankah sepatutnya, engkau tekun berharap bahwa Allah akan memelihara orang-orang yang salah? Coba pikir, pernahkah engkau mengenal orang yang tidak bersalah dibinasakan? Atau orang yang benar dihadapan Allah dihukum? Pengalaman mengajarkan bahwa orang yang menabur dosa dan kesusahan, ia juga yang akan menuai hasilnya. Mereka binasa di bawah tangan kuasa Allah. Walaupun garang seperti singa muda, mereka akan dipatahkan giginya dan dibinasakan. Seperti singa tua yang tidak berdaya, mereka akan mati kelaparan karena tidak ada mangsa. Seperti anak-anak singa betina, mereka akan tercerai berai. Kebenaran ini diberikan kepada aku secara rahasia, seolah-olah dibisikkan ke telingaku. Datangnya dalam suatu penglihatan pada malam hari. Ketika semua orang sedang tidur nyanyak, tiba-tiba aku dicekam ketakutan. Aku gemetar karena gentar pada saat roh melintas di hadapan wajahku. Bulu rumahku berdirik. Aku merasakan kehadiran roh itu. Tetapi aku tidak dapat melihat dia. Lalu dari kesunyian yang mencekam itu, terdengarlah suara yang lembut. Mungkinkah manusia lebih benar daripada Allah? Mungkinkah manusia lebih suci daripada penciptanya? Jika utusan-utusannya sendiri tidak dipercayainya, karena para malaikat pun dapat berbuat salah. Apalagi manusia yang terbuat dari tanah liat, dari debu tanah yang mudah mati seperti seekor rayap. Di waktu pagi mereka hidup, menjelang petang mereka mati dan lenyap untuk selama-lamanya, tanpa ada yang memperhatikan. Kemah kehidupan mereka akan dibongkar. Mereka mati tanpa hikmat. Terima kasih telah menonton!